Halo sahabat F, 2 news update, kali ini kita ada berita. Celetukan komeng, anakonda, bikin suasana rapat DPD mencair. Seperti pada periode sebelumnya, pemilihan pimpinan MPR RI dari utusan DPD RI kerap diwarnai ketegangan. Para kandidat akan berupaya mendapatkan suara dukungan dari para anggota DPD RI. Berkaca pada periode yang lalu, pemilihan kursi pimpinan MPR RI biasanya diwarnai lobi-lobi dan interupsi di sidang pemilihan. Di tengah suasana tegang itulah, pelawak yang baru saja dilantik jadi anggota DPD RI, Al-Fiyansyah Komeng melontarkan candaan. Candaan itu dilontarkan komeng ketika anak dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham, Supratman Andi Aktas, Abdi Chandra, Muhammad Akbar, Supratman mengajukan diri sebagai calon pimpinan MPR dari usur DPD. Ruang rapat paripurna pun riu. Melalui pengarah suara, beberapa anggota DPD saling bersahutan dan melemparkan kalimat candaan. Pimpinan, saya pikir harus ada ketegasan. Sudah, sudah, sudah itu, sudah. Iya, iya, iya. Sudah, jadi. Salah ambil pimpinan. Salah ambil tadi, sekarang sudah cukup. Oh, ini calonnya anak muda pimpinan? Ini anak muda makanya. Cocok juga ini? Perlu juga ada anak muda. Jangan salah kamar ya. Anak muda perlu, jangan sampai yang daftar anak kondak. Itu ular, Beb, ular. Gimana? Asih ada lagi, Pak Laude Bonte? Tidak cukup pimpinan. Berarti tidak maju, Pak Laude. Ya, oke. Kita ada enam kandidat ini, enam bakal calon ya. Kita terima berkasnya sekarang, kita lalu verifikasi. Oke, saya letakkan ada enam bakal calon yang kita sudah terima dan itu yang kita setuju untuk di verifikasi. Bagaimana, sahabat, tanggapan kalian terkait dengan? Ceretukan komen tentang Anokonda yang bikin suasana rapat DPD mencair. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini. Share bila bermanfaat dan subscribe untuk update berita lainnya. Terima kasih. Terima kasih.